Intro 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 oke semuanya kembali lagi bersama pras tv nah di video kali ini mimin akan melanjutkan spoiler dari animasi dong hua yang berjudul suai lewat star season kedua mimin mau mengingatkan sekali lagi video ini mengandung spoiler yang berasal dari novel dan mungkin sedikit ada perbedaan dengan yang ada di animasi dong huanya lalu untuk video dan gambar ini hanya votex atau ilustrasi Oke ayo pada spoiler sebelumnya kita telah melihat datangnya tiga orang murid dari Aulagan Wu yang merupakan akademi pejuang yang ada di planet bintang naga salah satu dari tiga murid itu memperlihatkan senjata roh level 2 nya kepada semua orang dan di setiap perkataan yang diucapkannya selalu dengan nada keras agar semua orang yang melihatnya lebih memperhatikannya kemudian lo Feng menanyakan level senjata roh dari pesawat ulang aliknya dan bilahnya tersebut kepada babata Oke kita masuk ke spoiler terbarunya babata menjelaskan senjata roh dibagi menjadi beberapa tingkatan yaitu senjata level 1 level 2 level 3 level 4 dan level 5 untuk senjata roh level 1 lebih cocok dipakai oleh Master mental level Star Traveler untuk senjata roh level 2 lebih cocok dipakai oleh Master mental level Star atau bintang kemudian sampai yang terakhir ya ini level 5 dipakai oleh Master mental berlevel towards sector atau domain master dan untuk senjata roh itu itu adalah senjata roh level 3 ya ini yang lebih cocok dipakai oleh Master mental level universe level 3 ucap lo Feng yang terkejut murid Aula Gan Wu yang datang barusan saja hanya memiliki senjata roh level 2 sudah semahal itu dan senjata roh lo Feng lebih berharga daripada itu senjata roh ini semakin mudah penggunaannya maka semakin tinggi harganya ucap babata misalnya seperti bentuk kedua dari kemampuan pesawat ulang alikmu mereka akan menambahkan 30% kemampuan kekuatan saat bertempur dan terutama bentuk ketiganya nanti ia akan menambahkan sampai 48% kekuatan bertempur yang setara dengan level universe bahkan domain master ucap babata senjata roh dengan kualitas tinggi level 3 akan memakan biaya saat membelinya sekitar 100-500 miliar koin Gan Wu bagi pejuang level universe menghabiskan uang untuk membeli senjata roh adalah hal yang normal karena bagian kuat yang paling penting adalah senjata baju besi dan teknik dan kemudian sebuah jet kapal jika pejuang level semesta bergabung dengan sebuah kerajaan maka akan dapat dengan mudah memperoleh puluhan planet sebagai wilayah mereka lalu kembali ke restoran salah satu murid itu menyombongkan dirinya banyak pelanggan yang makan di restoran lantai dua itu melihat mereka murid Ani Tengah yang bernama Weylin itu selalu berkata dengan nada keras untuk memperlihatkan dirinya memiliki senjata baru kemudian ketika pelayan yang membawa makanan untuk lofeng dan gauseng datang ia dengan tidak sengaja terkejut lalu menumpahkan sepiring sayuran ke senjata roh milik Weylin senjata rohku ucap Weylin Weylin melihat senjata roh yang disanjungnya terkena saus dari sayuran yang tumpah tersebut dengan begitu membuat Weylin sangat marah bajingan pergilah ke neraka ucap Weylin sambil menggunakan kekuatan untuk menggerakkan senjata rohnya tidak ucap pelayan wanita itu ekspresi pelayan itu terlihat sangat ketakutan dan ia tidak mempunyai waktu untuk menghindari serangan Weylin lalu saat serangan Weylin hampir mengenai pelayan ada sebuah benang energi roh yang merambat seperti rotan mereka memblokir serangan Weylin yang merupakan pejuang level star itu tuan hentikan ucap manajer dari restoran datang siapa yang menghalangi aku tanya Weylin marah tuan mohon menghentikan ucap manajer itu sekali lagi kau siapa ucap Weylin menunjuk ke arah manajer tersebut tidakkah kau lihat pelayan ini telah mengotori senjata rohku yang harganya 6 miliar koin rangka hitam ini bahkan setelah menjual seluruh restoranmu masih belum mampu membelinya ucap Weylin ekspresi manajer yang merupakan pejuang level bintang itu berubah setelah mendengar angka 6 miliar ekspresi di manajer yang merupakan pejuang level star itu berubah setelah mendengar angka 6 miliar maafkan saya tuan ucap manajer lalu manajer itu menoleh tetapannya dingin ketika dia melewati pelayannya siapa yang mengotori senjata tuan ini tanya manajer tersebut kepada para pelayannya ditatap dingin oleh manajer pelayan berambut giok itu sangat ketakutan dia sangat jelas tahu tentang kekuatan manajernya itu dia Weylin menunjuk ke pelayan rambut giok tuan sekarang dia milikmu kamu dapat menangani situasi ini sesuka kamu ucap manajer restoran tersenyum melihat ke arah Weylin dan semua biaya mulai hari ini akan gratis mendengar itu Weylin masih belum puas hati siapa yang baru saja ikut campur saat aku menyerang pelayan ini tanya Weylin kepada setiap pelanggan dasar sampah keluar sekarang master mental mana yang barusan ikut campur tanya sekali lagi Weylin ke ke arah setiap pelanggan restoran Hoi dasar sampah apa yang barusan kau teriakan ucap pemuda di belakang Weylin lalu Weylin berbalik dengan ganas untuk melihat orang yang berbicara tidak lain adalah pemuda yang tenang dengan dua penjaga perak cair di belakangnya seketika seluruh restoran terdiam saat mereka melihat pelanggan ini bisa tahu ini adalah perkelahian dua orang ahli waris keluarga besar dan orang biasa akan tetap diam Oh siapa kau Weylin dengan cermat memeriksa Loh Feng Loh Feng tidak bisa mempermasalahkan latar belakang Weylin apa gunanya memiliki latar belakang sebesar itu Loh Feng akan pergi dari sini dan segera kembali ke bumi dan penanda ruang gelap bumi tercakup dalam teknik rahasia gurunya bahkan makhluk abadi akan kesulitan mencari ruang tersebut begitu Loh Feng kembali ke bumi bahkan jika Weylin adalah pangeran dari kerajaan Gunung Naga Hitam ia tidak dapat melakukan apapun kepada Loh Feng aku tidak bisa melihat darah tumpah di sini ucap Loh Feng juga tertawa mendengar itu Weylin menjadi lebih marah ketika keduanya terlibat dalam debat di sampingnya manajer restoran level bintang itu berada dalam posisi yang sulit di planet normal level bintang sudah menjadi prajurit yang tak terkalahkan namun di planet ini dia harus sangat berhati-hati kemudian gauseng menata Weylin apakah perlu repot-repot dengan wanita malang yang bahkan bukan seorang level Star Traveler sungguh memalukan ucapnya dan siapa lagi kau tanya Weylin berkata kepada Gauseng aku gauseng weidi gauseng berkata dengan santai weidi mendengar itu Alice Weylin berkerut kemudian ia menoleh untuk melihat Loh Feng kau kau masih belum memberitahuku siapa namamu hanya seorang master mental itu saja ucap Loh Feng lalu Loh Feng menggerakkan dua senjata rohnya pemanat ini menyebabkan manajer berkeringat dingin sial dua senjata roh dan beberapa mata pelanggan yang melihat itu mereka semuanya terkejut demikian juga dengan Weylin ia terlihat terkena tekanan mental saat mengetahui identitas dua pejuang muda di depannya ini yang satu mungkin saja penerus keluarga weidi yang legendaris dan yang satu lagi mungkin saja seorang ahli waris dari keluarga kaya yang ditandai dari dua senjata roh yang lebih kuat daripada miliknya kemudian tanpa banyak bicara Weylin berbalik dan segera pergi hahaha menarik sangat menarik gauseng tertawa aku tidak pernah menyangka akan menghadapi hal seperti itu saat pertama kali datang ke planet bintang naga ini apakah tindakanku membawa masalah bagi saudara gauseng tanya lofeng merasa menyesal dia bisa dengan mudah kembali ke bumi tetapi gauseng dia akan tetap tinggal selama beberapa tahun ke depan tidak masalah hanya bocah kecil ucap gauseng tertawa di planet ini tidak ada orang yang tidak bisa aku ganggu ucapnya siap lofeng tertawa tanpa sadar mendengar itu tingkat bicara ini benar-benar berani manajer gauseng memanggil mendengar ia dipanggil manajer restoran berlari dia benar-benar mendengar kata-kata dari gauseng sebelumnya aku akan membawa pelayan itu bersamaku ucap gauseng ya silahkan tuan manajer itu tersenyum ini merupakan suatu kehormatannya lofeng tersenyum sambil menatap gauseng kamu menyukai pelayan itu tanya lofeng tidak wajah kecil gemuk gauseng tersenyum setelah masalah ini restoran ini pasti tidak akan berani mempertahankannya dan dia akan dikirim ke pasar budak jika itu terjadi nasibnya akan sangat tragis aku adalah tipe orang yang tidak tahan melihat wanita cantik menderita lagi pula aku butuh beberapa pembantu di planet ini jadi aku dengan mudah membawanya akan tetapi jika kamu tertarik kamu bisa membawanya ucap gauseng mendengar itu lofeng tersenyum aku cenderung sering berpergian dan berkelana dia akan lebih baik bersamamu ucap lover mendengar itu gauseng sedikit terdiam namun ia langsung mencarikan suasana kita sudah selesai makan ayo pergi ke pasar budak ucapnya lover mengangguk oke baiklah kemudian dua orang pemuda level star traveler empat pengawal level star lalu ada dua penjaga perak cair dan satu orang wanita pergi secara bersamaan beberapa menit kemudian gauseng lofeng menunjukkan bahwa di depan ada toko harta karun ayo pergi lihat ucapnya mendengar itu lofeng yang penasaran lalu mengikuti gauseng selamat menikmati